Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran matematika dalam video kali ini saya akan membahas tentang faktor posisi simak baik-baik ya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor posisi melanjutkan dari materi video yang sebelumnya sudah saya jelaskan nah faktor posisi didefinisikan sebagai suatu sektor yang berpangkal dari titik O 0,0 ke suatu titik artinya titik O ini kalau kita buat dalam suatu koordinat maka itu merupakan titik pusat ya atau yang biasa kita sebut dengan titik 0 nah coba kita lihat perhatikan disini saya sudah menggambarkan atau sudah menarik garis disini sudah ada 3 yaitu dari titik O ini saya tarik garis ke P kemudian dari O ini ke Ki dan ke R nah inilah yang disebut dengan vektor ya ini merupakan vektor OP, O, Ki, dan O, R dalam sebuah vektor ini terdapat ada kepala dan ada pangkal nah dari vektor-vektor ini OP, O, Ki, OR bisa kita tuliskan atau bisa kalian sebutkan titik O ini atau titik 0 kemana ini merupakan titik pangkal dan titik-titik P ini merupakan kepala kemudian ruas-ruas garis ini OP, O, Ki, OR atau vektor-vektor ini bisa kita tuliskan menjadi OP dimana simbol vektor adalah tanda panah di atas OP kemudian ini O, Ki satu lagi adalah OR nah vektor-vektor ini vektor OP, O, Ki, OR atau vektor posisi-posisi ini bisa kita tuliskan juga menjadi vektor A kecil ini B kecil ini sebagai vektor C kecil OP begini A kecil B kecil dan C kecil nah sekarang bagaimana vektor-vektor ini kita gunakan ke dalam operasi penjumlahan atau pengurangan ya vektor-vektor posisi ini akan kita buat ke dalam operasi penjumlahan dan pengurangan coba kalian perhatikan contoh berikut ini akan saya ambil dari ruas-ruas garis ini atau vektor-vektor posisi ini disini saya sudah membuat tiga ruas tadi menjadi sebuah layang-layang ya untuk vektor OP O, Ki dan OR ini saya buatkan menjadi sebuah layang-layang dan disini terdapat lagi beberapa garis beberapa ruas garis diantaranya ada garis P, Ki Ki R dan PR dan disini juga terdapat vektor posisi OP yaitu sebagai A kecil kemudian untuk O, Ki vektor B kecil dan OR yaitu vektor posisi C kecil disini diminta tunjukkanlah bahwa vektor P, Ki itu sama dengan B vektor B dikurangi vektor posisi A dan yang kedua tunjukkanlah bahwa vektor posisi Ki, R itu sama dengan vektor posisi C dikurangi vektor posisi B baik sekarang kita akan coba mengerjakan untuk soal yang pertama dulu ya perhatikan disini untuk vektor posisi P, Ki berarti ini ya nah ini membentuk segitiga ke titik pangkal 0 ini berarti apa aja garisnya OP dan OK sementara kita disuruh menunjukkan vektor P, Ki itu harus sama dengan B dikurangi A B dikurangi A berarti ini diantara dua ini berarti ini untuk P, Ki ditambah vektor OP ya OP itu menghasilkan vektor O, Ki sampai sini pahami dulu ya untuk P, Ki jika ditambahkan dengan OP itu akan menghasilkan sisi miring O, Ki ya sekarang kita ubah satu-satu dimana dari vektor posisi ini kita ubah ke dalam huruf-huruf kecilnya yang sudah ada atau terdapat dalam vektor ini segitiga yang tadi kita cari untuk P, Ki berarti ditambah OP OP nya itu kita ubah menjadi vektor posisi A kecil ya sama dengan O, Ki O, Ki nya berarti B kecil nah sekarang kita ubah posisinya untuk mencari P, Ki aja itu akan menghasilkan P, Ki berarti B tetap turun nah yang A ini kita pindah posisikan ya ketika dia ada di ruas kiri itu plus dan kita pindahkan ke ruas kanan maka dia menjadi negatif nah ini ya setelah kita kerjakan disuruh menunjukkan bahwa P, Ki sama dengan B min A ternyata terbukti bahwa P, Ki sama dengan vektor B min vektor posisi A oke sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua yaitu tunjukkanlah bahwa Ki R sama dengan C dikurangi B kita pindah ke sini ya karena tidak akan cukup untuk pengerjaannya sama dengan soal yang pertama tadi Vektor posisi Ki R itu sama dengan vektor posisi C dikurangi vektor posisi B Ki R kita lihat vektor posisi Ki R berarti dia ada di sini ya dari titik R ke Ki kita lihat segitiganya yang menuju ke titik pangkal O berarti ada O R O Ki dan Ki R atau R Ki nah untuk Ki R itu bisa kita jumlahkan Ki R vektor posisi Ki R ditambah dengan vektor posisi O R itu berarti menjadi sama dengan vektor posisi O Ki nah ini ya ini perhatikan tiga segitiga ini O R O Ki dan Ki R berarti Ki R itu jika ditambahkan dengan O R akan menghasilkan O Ki kita ubah lagi vektor posisi ini ke dalam bentuk vektor posisi dengan huruf kecilnya Ki R tetap ditambah O R O R berarti vektor posisi B itu sama dengan O Ki O R C O R C O Ki berarti di sini vektor posisi B selanjutnya karena yang diminta menunjukkan Ki R berarti di sini Ki R kita tetap jangan dipindah pindahkan Ki R tetap berada di ruas sebelah kiri yang harus kita pindahkan yaitu vektor posisi C ketika dia di kiri tandanya adalah positif maka jika dipindahkan dia berubah menjadi negatif berarti vektor posisi B tetap turun C kita pindahkan min C nah berarti di sini kita bisa lihat bahwa vektor posisi Ki R itu sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi C atau vektor posisi Ki R itu sama dengan vektor posisi O Ki dikurangi vektor posisi O R ini ini juga ter bukti nah sekian dulu penjelasan tentang vektor posisi kali ini semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempelajarinya dengan mencari contoh-contoh yang lainnya dan mengerjakan contoh-contoh soal yang lainnya ya oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih